Calon Gubernur nomor urut tiga Bapak Pramono Anung untuk menanggapi jawaban calon Gubernur nomor urut satu. Waktu Anda satu menit silahkan. Secara konkret kami akan mengadakan yang dinamakan cofer yang telah kami sampaikan untuk tiga bulan sekali di kantor kecamatan. Tugas kantor kecamatan adalah juga sekaligus menjadi balai latihan kerja terutama bagi wanita. PPSU yang sekarang ini syaratnya SLTA akan kita potong menjadi SD. Yang paling penting adalah bisa membaca dan menulis. Karena memang menjadi persoalan bagi wanita, bagi perempuan, mereka rata-rata lulusannya di bawah, yang bekerja untuk level di bawah adalah di bawah SLTA. Untuk itu tugas negara, tugas Provinsi Jakarta harus hadir memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa kerja dengan keterampilan yang dimiliki dan mereka juga bisa memberikan penghasilan yang cukup minimal setara dengan UMR. Itulah yang akan kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih calon Gubernur nomor urut tiga. Dan kesempatan selanjutnya, mohon tenang, mohon tenang. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.